Hai Bi, wah kamu bikin kaget saja, hai Ladybug, hai Momo, wah Bi kamu rajin sekali. Iya dong, aku mau rajin dan disiplin mengumpulkan madu, supaya aku segera menjadi pengumpul madu terbaik dan terbanyak seperti mimpiku. Wah kamu memang hebat Bi. Momo kamu juga bisa berubah menjadi sesuatu yang baru, tapi kamu harus rajin dan disiplin melakukan setiap prosesnya. Hmm yang Bi katakan sama yang dikatakan Yelo minggu lalu, memangnya aku bisa berubah menjadi apa Bi? Cepat beritahu aku, aku sudah tidak sabar. Tenang Momo, sebelum aku menceritakannya, sekarang kita berdoa dahulu ya bersama dengan adik-adik di rumah. Mari kita semuanya lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mengikuti ibadah online Eagle Kids. Tuhan kami mau siapkan hati kami agar kami belajar banyak hal tentang firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Ayo Bi, cepat katakan, aku bisa berubah menjadi apa? Tidak bisa semudah itu Momo, aku akan memberikan challenge untuk kalian dan untuk adik-adik di rumah. Caranya nanti di layar kalian akan muncul puzzle dan puzzlenya akan dibuka satu per satu. Kalian dan adik-adik di rumah harus bisa menebak ada gambar apa di balik puzzle itu. Karena gambar itu akan menceritakan proses perubahan Momo. Wah, aku sudah tidak sabar Bi, ayo cepat mulai. Iya sama, aku juga sudah tidak sabar. Let's play. Oke, sekarang kita mulai permainannya. Kalian semua siap? Adik-adik di rumah siap? Kita mulai ya dari gambar yang pertama. Kita lihat puzzlenya dulu. Dan sekarang kita buka ya satu puzzlenya. Wah, gambar apa ya itu? Bentuknya melengkung. Hmm, sepertinya aku tahu. Itu pasti telur. Hmm, kamu yakin? Adik-adik di rumah yakin gak kalau itu telur? Kita buka ya semua puzzlenya. Wow, ternyata Ladybug kamu benar. Sekarang kita lanjut ya. Yeay, aku berhasil. Ayuh lanjut, Bi. Oke, sekarang soal yang kedua. Gambar yang kedua. Kita sama-sama lihat dulu puzzlenya. Nah, sekarang kita buka ya. Kalian siap? Adik-adik siap ya. Kita buka puzzle yang pertama. Nah, sekarang bisa tebak gak Momo? Bisa, bisa. Aku tahu, Bi. Itu warnanya seperti warna kulitku. Itu pasti aku, ulat. Kau betul. Itu adalah kamu. Itu adalah ulat. Wah, ternyata Momo kamu hebat. Sekarang kita lanjut. Ayo Ladybug. Ayo ada di rumah. Kalian pasti bisa. Soal yang ketiga. Kita lihat dulu puzzlenya. Sekarang kita buka dulu ya. Puzzle yang pertama kita buka. Hmm, apa ya itu? Warnanya putih. Banyak seratnya. Hmm, sepertinya aku tahu. Itu pasti kepompong. Hmm, ada di rumah. Setuju gak kalau itu kepompong? Oke, daripada penasaran kita buka dulu semua puzzlenya. Wow, Ladybug kamu ternyata pintar. Jawabannya betul. Kepompong. Sekarang adik-adik kita lanjut ke soal terakhir ya. Ke gambar terakhir. Kalian siap? Siap. Kita lihat puzzlenya. Nah, sekarang kita akan buka puzzle yang pertama. Warna-warnanya cantik sekali ya. Tapi apa itu? Iya, benar. Cantik dan berwarna-warni. Momo, itu adalah hasil akhir perubahanmu. Kamu akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik seperti gambar itu. Wow, aku bisa berubah menjadi kupu-kupu yang cantik seperti gambar itu. Bisa dong, tapi untuk berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Momo, kamu harus rajin dan disiplin mengikuti proses yang ada. Aku percaya, kalau kamu bisa, nanti kamu akan menjadi kupu-kupu yang cantik. Salah satu prosesnya adalah kamu harus makan yang banyak. Supaya kamu cepat besar dan segera menjadi kepompong. Oke Bi, aku akan melakukannya dengan baik. Ayo adik-adik di rumah, sama-sama katakan. I have a big dream, so I must be diligent and disiplin. Yes! Nah, supaya lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita ajak adik-adik di rumah untuk memuji Tuhan. Dalam hitungan ketiga, kita jam bersama-sama ya. Satu, dua, tiga. Let's jump! Semuanya kita berjalan bersama-sama. Berjalan bersama Tuhan Yesus dalam suka maupun duka. Let's go! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus, selamanya jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus, selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan serta Yesus, serta Yesus, selamanya jalan serta Yesus, selamanya jalan serta Yesus, selamanya. Jalan serta Yesus, selamanya jalan terima kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Semuanya tangannya ke depan, ke belakang, ke depan lagi dan digoyang-goyang. Sekarang tepuk tangan, siap ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sambil bertepuk tangan, bersama-sama kakiku. Kakiku ke depan, kakiku ke depan, kakiku ke depan dan digoyang-goyang. Sambil bertepuk tangan, memuji Tuhan putar. Bersama-sama kakiku ke depan, bersama-sama kakiku ke depan dan digoyang-goyang. Dan digoyang-goyang, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, memuji Tuhan. Bersama-sama putar lagi, bersama-sama sekali lagi, bersama-sama haleluya. Semua-sama ke depan, bersama-sama kakiku ke depan dan digoyang-goyang. He can do anything If I run over here If I run over there God is everywhere And He loves me When I look up, up, up I know He's real When I look down, down, down I believe what I've found When I look in God's word And I search for Him He rewards me Cause He loves me Come on, let's dance together, okay? God made me He made everything God loves me He can do anything If I run over here If I run over there God is everywhere And He loves me When I look up, 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 up I know He's real When I look down, down, down I believe what I've found When I look in God's word And I search for Him He rewards me Cause He loves me When I go up, up, up I know He's real When I go down, down, down I believe what I've found When I look in God's word And I search for Him He rewards me Cause He loves me Cause He loves me Cause He loves me Say hallelujah Let's worship Jesus together We want to be like you Jesus I wanna be like Jesus Sing like Jesus Do what He would do In every way Everywhere, every day Let His love and grace shine through I wanna be like Jesus So that Jesus Will be seen in me Sing Father, help me Father, help me Be Like Jesus Sing like Jesus Sing like Jesus Do what He would do In every way In every way In every way Everywhere, every day Let His love and grace shine through Let His love and grace shine through I wanna be like Jesus So that Jesus Will be seen in me Father, help me Father, help me Be Like Jesus Father, help me Be like Jesus Nyam, 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 nyam Wah banyak sekali makan Momomo Apa kamu tidak takut menjadi gendut? Pi bilang aku harus rajin dan disiplin Melakukan setiap prosesnya Jika mau menjadi kupu-kupu yang cantik Jadi aku makan yang banyak Supaya bisa cepat jadi kepong-pong Hah banyak makan bisa jadi kupu-kupu yang cantik Hmm mana ada Yang ada kamu akan menjadi kupu-kupu yang gendut sekali Dan kamu Momo tidak bisa terbang seperti aku Ada apa Momo? Kenapa muka kamu murung? Iya Pi, tadi Ladybug berkata Aku tidak usah rajin makan Dan tidak usah disiplin melakukan setiap prosesnya Katanya aku bisa menjadi kupu-kupu yang gendut Dan tidak bisa terbang Aku tidak mau makan lagi Jangan begitu Momo Ayo sekarang kita mendengarkan firman Tuhan dari kakak Eagle Kids Tentang Diligent and Disiplin Supaya kamu tidak bingung lagi Baiklah Hai adik-adik semua Wah Kak Monik seneng banget di tahun ini Berkesempatan bertemu dengan adik-adik semua Meskipun via online It's okay ya Kita tetap semangat Kita tetap bersuka cita Walaupun via online Dan tetap bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Yuk kita sama-sama berdoa ya Tutup mata kalian Lipat tangan Kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Buat hari ini Tuhan kami mau Menjadi anak Yang sungguh-sungguh Duduk tenang-tenang Mendengarkan firmanmu Pakai kami Tuhan Jadikan kami Anak-anak yang taat Terima kasih Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Wow Beberapa minggu yang lalu Kita sudah belajar banyak tentang Impian Atau Dream Ya Disini siapa ya sudah mulai Kak aku mau jadi ini Kak aku mau jadi itu Iya It's okay Meskipun kalian masih kecil Meskipun kalian masih panjang perjalanan hidup kalian Tapi it's okay punya mimpi yang besar dari sekarang Dan Memang Untuk kita punya mimpi yang besar Kita gak bisa langsung dapat Kita gak bisa langsung capai mimpi kita Kita perlu usaha Seperti Si Momo tadi ya Si Momo untuk menjadi kupu-kupu yang indah Kupu-kupu yang cantik Dia perlu usaha loh Gak cuman sekedar dia Diam-diam aja Tapi perlu usaha Ya Disini Kak Monik Bawa sesuatu nih Apa ini Iya Ada yang punya Iya ini namanya celengan Celengan itu adalah tempat Untuk kita menabung Uang kita masukkan ke dalam Lubang ini Ya Jadi seperti ini Dimasukkan seperti ini Nah Kak Monik punya cerita nih Pada waktu Kak Monik masih kecil Kak Monik juga punya celengan seperti ini Lalu Kak Monik mulai Menabung Karena apa Kak Monik pengen banget Ngeliat teman-teman punya sepatu Ada lampunya Lalu Kak Monik Kepengen Jadi Uang yang Kak Monik dapat dari papa mama Kak Monik masukin Kedalam Selengan Kak Monik Selengan Kak Monik Dan lama-kelamaan Selengan penuh Selengan penuh Butuh waktu yang lama Nggak bisa langsung cepat Butuh waktu untuk memenuhkan selengan ini Dan akhirnya Wow Selengan Kak Monik penuh Dan Kak Monik bisa beli sepatu yang Kak Monik inginkan Sama Di cerita Alkitab Juga ada Seorang tokoh Yang bernama Bapak Yusuf Dia Punya mimpi yang besar Tuhan menjanjikan dia sebagai seorang pemimpin Tapi Dia nggak cuma santai-santai Dia perlu berusaha loh Yuk kita sama-sama dengarkan ceritanya Yusuf Dijual sebagai budak Di rumah Potifar Seorang kepala pengawal Firaun Yusuf yang masih muda itu Tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya Karena ia dibeli sebagai budak Maka Yusuf tidak bisa hidup enak seperti di rumahnya Tapi Ia harus hidup seperti budak-budak yang lain Meskipun demikian Yusuf tidak mengomel Atau mengerutu Ia mengerjakan semua pekerjaan yang harus dikerjakan dengan rajin dan terbaik Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya Tuhan memberkati rumah Potifar karena Yusuf Setelah Potifar melihat pekerjaan Yusuf yang baik dan rajin Juga karena Tuhan menyertai Yusuf Maka Yusuf mendapat kasih dari Potifar dan boleh melayaninya Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumah dan segala miliknya Baik yang ada di rumah maupun yang di ladang Dengan bantuan Yusuf Potifar tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri Istri Potifar yang juga menyukai Yusuf berusaha membujuk Yusuf untuk berbuat dosa Tapi Yusuf tidak mau karena ia tahu kebenaran firman Tuhan Karena tidak mengikuti keinginannya Maka istri Potifar marah dan memfitnah Yusuf Sehingga akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara Yang semula sudah lebih baik menjadi orang kepercayaan Potifar Sekarang malah dimasukkan dalam penjara yang kotor dan gelap Padahal Yusuf tidak bersalah Seperti cerita tentang Bapak Yusuf tadi Yusuf untuk mencapai mimpinya dia perlu usaha ya Apa sih usaha yang dilakukan oleh Bapak Yusuf? Ya disini Kak Monik mau kasih contoh Kalau misalnya Nih siapa disini yang kalau bangun pagi susah banget Waktu mama sudah pasang alarm untuk adik-adik semua Lalu alarmnya bunyi Lalu alarmnya bunyi Aku masih ngantuk Atau dimatikan Tapi tidur lagi Siapa yang seperti itu? Wah Iya It's okay Kalau masih sekarang masih susah Gak apa-apa Tapi kita mau sama-sama berusaha ya Jangan dibiar-biarin terus Bapak Yusuf itu juga berusaha loh Dia taat sama peraturan Kalau memang waktunya bangun pagi Sudah waktunya untuk kita mandi Sudah waktunya kita segosok gigi Kita cepat bangun Karena apa? Kalau nanti kalian terlambat Lalu ketiduran terus terlambat Apa jadinya? Gak sempat sikat gigi Gak sempat mandi Lalu masih ngantuk Join sekolah online Dengan Tidak ada konsentrasi Wah Kan yang rugi juga adik-adik sendiri Lalu misalnya Kalau mama papa bilang Main hp-nya Sabtu dan minggu Oh Sabtu dan minggu Adik-adik Mau OB Mau taat sama aturan yang sudah dibuat Papa mama Itu yang namanya Disiplin Jadi kita mau sama-sama belajar Meskipun kita masih kecil Kita mau Disiplin Yaitu apa? Taat sama peraturan Peraturan yang ada Lalu Bapak Yusuf Juga gak cuman Taat sama aturan loh Karena dilihat papa mama Jadi dia Karena dia ada Ada papa mama Jadi takut Tidak Atau ada orang lain Jadi takut Tidak loh Buktinya Bapak Yusuf Ketika di rumah Bapak Potifar Ketika Pak Potifarnya Gak ada pun Dia melakukan Pekerjaannya Dengan Rajin Wow Ya Tanpa disuruh Tanpa Dilihat Yusuf Rajin Tetap melakukan Tugasnya Nih Misalnya Adik-adik Kalau selesai mainan Selesai mainan Lalu Apa yang harus dilakukan? Iya Clean up So Adik-adik bisa clean up sendiri Tanpa Ayo Clean up Ayo Tanpa Disuruh-suruh Adik-adik Dengan Sendirinya Mau clean up Mainannya Lalu Misalnya Yang sudah Sekolah online Nih Kalau Dapat Tugas Dari Miss Atau Misternya Mama Gak perlu Ayo PR Ayo Dikerjakan Gak perlu Apa ya Ngomong Terus Tapi dengan sadar Mengerjakan PRnya Dengan baik Tanpa Dilihat Papa Mama Tanpa Disuruh-suruh Itu yang namanya Rajin Ya Di Alkitab juga Ditulis loh Di dalam Yuk kita buka Sama-sama ya Di dalam Pengkotbah Ya Di perjanjian Lama Bangkotbah 9 Ayat 10A Oke Kak Monik Bacakan ya Segala sesuatu Yang dijumpai Tanganmu Untuk dikerjakan Kerjakanlah Dengan Sekuat Tenaga Wah Sekali lagi ya Segala sesuatu Yang dijumpai Tanganmu Untuk dikerjakan Kerjakanlah Dengan Sekuat Tenaga Ya Kita mau belajar Sama-sama ya Untuk jadi Anak-anak yang Disiplin Dan rajin Yuk Sekarang Ikutin Kak Monik ya I have A Big Dream And I must Be Diligent And Disiplin Yes Coba Sekali lagi Dengan Semangat Satu Dua Tiga I have A big dream So I must Be Diligent And Disiplin Katakan Yes Iya Good job Semuanya Sekarang Buat adik-adik Siapa Disini yang Kak Aku tuh Pengen Bisa bangun Pagi Aku tuh Pengen Kak Jadi Anak yang Rajin Seperti Teman-temanku Juga Bisa Dia bangun Pagi Kenapa Aku gak Bisa ya Kak It's Oke Ketika Kalian Yang penting Apa Kita mau Berusaha Dan Yang paling Penting Selain kita Mau berusaha Untuk Bangun Pagi Mau jadi Anak yang Rajin Anak yang Taat Sama Peraturan Ingat Adik-adik Kita punya Seorang yang Penolong Yang luar biasa Namanya Siapa Tuhan Yesus Ya Kita mungkin Gak bisa Kadang Kak Susah Kak Aku tuh Paling susah Kalau bangun Pagi Masih Ngantuk Kak Aku sekolahnya Terlalu pagi Ingat Kita punya Siapa Kita punya Tuhan Yesus Ada Tuhan Yesus Yang Menolong Kita Kita selalu Ingat Nama Satu Nama Ini Kita pinta Tuhan Bantu Aku Tuhan Tolong Aku Ya Kita mau Sama-sama Belajar Meskipun Dari kecil Kita mau Belajar Untuk Disiplin Dan Rajin Seperti Bapak Yusuf Tadi Oke Yuk kita Sama-sama Letakkan Tangan Kita di Dada Dan kita Mau sama-sama Minta Tolong Sama Tuhan Tuhan Yesus Tolong Aku Aku gak bisa Tanpa Engkau Yuk kita Sama-sama Katakan Yesus 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 Panggil Yesus Ku Undang Masuk Dalam Hatiku Katakan Yesus Ku Panggil Yesus Ku Panggil Yesus Ku Undang Masuk 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 Dalam Hatiku Katakan Memimpin Memimpin Menuntun Setiap Langkah Hidupku Sucikan Kuduskan Semua Dosaku Sekali lagi Katakan Yesus Ku Panggil Yesus Ku Panggil Yesus Ku Undang Masuk Dalam Hatiku Panggil Nama Yesus Yesus Ku Panggil Yesus Ku Undang Masuk Dalam Hatiku Memimpin Menuntun Setiap Langkah Hidupku Sucikan Kuduskan Semua Dosaku Taruh tangan kalian di dada semua seperti ini Kita mau sama-sama berdoa ya Rendahkan hati kita Kita mau berdoa Tuhan Yesus Tolong aku Untuk menjadi Anak yang rajin Dan disiplin Tuhan Ingatkan aku Setiap waktu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Angkatlah kedua tanganmu Kita terima berkat dari Allah Bapak Kasihnya melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Boleh menyertai adik semuanya Mulai hari ini Bahkan sampai minggu depan Bahkan sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Untuk aktivitas hari ini Kita akan sama-sama membuat Gumbang Dan untuk membuatnya Kita perlukan Alat-alat ini Ini Lalu Cara membuatnya Kalian siapkan Kertas warna putih Yang sudah dipotong Berbentuk bulat seperti ini Lalu Kita akan tempelkan Ke kertas Berwarna kita Di sini Lalu Berikutnya Ambil kertas berwarna Merah Yang sudah diberi polkadot Lalu kalian tempelkan Di sisi Ini Ya Seperti ini Lalu Ambil satu lagi Sama persis Diberi polkadot Tapi Untuk menempelnya Kalian perlu Lipat dulu Jadi dua Seperti ini Baru Kita tempelkan Ke Lingkaran yang pertama Jadilah Seperti ini Wow Tapi Kita akan menggambar Sungut Iya ada yang kurang Sungut Jadi Kita akan menggambar Sungutnya Seperti ini Oke Wow Sudah jadi Tapi Ada yang kurang nih Iya Kita akan tuliskan Big message kita Hari ini Yaitu Disiplin Ya Good job semuanya Disiplin Kita akan tuliskan Big message kita Di bawah Seperti ini Wow Sudah jadi Aktivitas kata hari ini Well done And good job semuanya Bye bye And God bless you Nah Benarkan Mumu Seperti yang dikatakan Kakak Eagle Kids tadi I have a big dream So I must be diligent And disiplin Yes Iya benar Bi Kita harus Ajin dan disiplin Dalam melakukan Setiap prosesnya Salah satunya Makan yang banyak Supaya aku Bisa cepat Jadi kupu-kupu yang cantik I have a big dream So I must be diligent And disiplin Yes Ulangi sekali lagi ya I have a big dream So I must be diligent And disiplin Yes Kalian penasaran Mumu akan menjadi Seperti apa Adik-adik di rumah Juga penasaran kan Stay tune next week See you Juga penasaran kan